Kita beralih ke informasi lain, pemirsa warga Palembang makin antusias menyambut terjadinya fenomena alam gerhana matahari total pada hari Rabu mendatang. Penjualan souvenir dan kacamata filter matahari pun laris manis di buruh masyarakat. Dan kita bergabung dengan Yarnes Forni di Palembang, Sumatera Selatan. Yarnes, berapa persen penjualan kaos gerhana meningkat dan bagaimana stok kacamata gerhana bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Palembang nanti? Ya, ada totalnya ada sekitar 60 persen di mana kaos gerhana ini laris manis di buruh tidak hanya dari warga lokal, warga Palembang, Sumatera Selatan. Ataupun dari wisatawan nasional, bahkan wisatawan asing pun juga mencari kaos-kaos ini yang dibilang termasuk aji mumpung karena diproduksi satu minggu jelang hari gerhana matahari yang akan jatuh pada hari Rabu. Sejumlah gerhana suvenir di Jalan Talang di Rangga Wira Santika, Kelurahan 30 Ilir Palembang juga diburu wisatawan karena menyediakan suvenir jenis kaos bergambar gerhana matahari, adek. Kebanyakan yang dibeli wisatawan adalah kaos gerhana matahari berlata jembatan ampera ataupun songket. Kaos gerhana matahari ini dibanderol dengan harga 80 ribu sampai dengan 100 ribu rupiah. Walau dikatakan anji mumpung jelang gerhana, namun masyarakat antusias untuk membeli kaos tersebut. Bahkan ramainya penjualan sebanyak 60 persen ini akan diprediksi akan terus meningkat jelang 3 hari gerhana matahari. Dan selain kaos, tentu saja yang akan paling dicari saat ini adalah kacamata. Berikut liputannya. Pemirsa salah satu senjata yang wajib Anda bawa untuk menyaksikan gerhana matahari total dan untuk melindungi mata Anda adalah ini dia. Kacamata gerhana matahari total. Ini penting untuk Anda bawa untuk melindungi mata Anda agar tidak terkena sinar matahari ultraviolet yang bisa merusak penglihatan Anda. Dan kita akan mengetahui bagaimana animo dari masyarakat yang ada di sini terkait dengan gerhana matahari total, terkait dengan penjualan kacamata ini yang dijual di salah satu toko buku yang ada di Palemba. Kita bersama dengan Nina Simone, asisten manajer salah satu toko buku yang menjual kacamata gerhana matahari ini. Mbak Nina, mau nanya nih, udah berhasil menjual berapa kacamata nih hingga saat ini? Di sini saja udah terjual sekitar 500 pieces. Itu sejak kapan, Mbak? Kacamata gerhana ini datang pertengahan Februari. Pertengahan Februari ya, nah kemudian itu berapa kali supply akhirnya, Mbak? Kita udah repeat order tiga kali. Terus kebanyakan yang membeli itu dari mana sih, Mbak? Macam-macam, ada banyak keluarga, kemudian beberapa instansi juga membeli kacamata gerhana ini. Terus ini harganya berapa sih, Mbak, untuk satu kacamata? Satu kacamata juga jual Rp35.000. Wah, jadi antusiasma masyarakat dan animonya sangat tinggi ya, Mbak, ya? Ternyata untuk kacamata ini, nah ini dia masyarakat Palembang begitu antusias untuk mengenyaksikan gerhana matahari total dengan aman. Dan jangan lupa pemirsa jika Anda ingin menghasilkannya juga membawa kacamata. Dan mungkin Anda bisa membuat sendiri jika sudah habis di tempat yang Anda tuju. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adia Atmaji, Hanin Dito, Metro TV. Dari Palembang, Sumatera Selatan.